Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana nih kabar teman-teman semua mudahan pada baik-baik aja ya ya kita kembali lagi di channel sisi lain kopi oke pada video kali ini aku bakal ngejelasin ke kalian ya ini aku bakal sharing ke kalian bagaimana cara aku merosting menggunakan roasting log nah dalam video ini juga nanti aku bakal ngejelasin ke kalian bagaimana cara membuat roasting log secara manual nih aku sudah siapin di tabel ini nanti aku bakal ngejelasin ke kalian semua pokoknya ikutin terus channel sisi lain kopi dan jangan kemana-mana oke seperti yang udah aku jelasin tadi kalau aku disini bakal ngejelasin dulu sebelumnya bagaimana roasting log nah ini roasting log tuh seperti ini kurang lebih ya ini sudah ada roasting log yang sudah aku gunakan juga kurang lebih seperti ini tampilannya jadi ini yang sebelah kiri ini roasting log yang sudah aku pakai nah ini kalau kita lihat dari dekat ini bagian-bagiannya ini ada roaster name ya ini ada roaster name ada coffee origin ada date atau time ada varietas ada process ada harvest year jadi gini aku jelasin dulu ya roaster name ini nama kalian tulis disini apa ini coffee origin asal kopi yang akan kita roasting kopi apa terus disini date atau time ini tanggal roasting kalian waktu roasting kalian kemudian ini ada varietas kopi yang kalian roasting ini ada proses kopinya mau natural full wash atau apa kalian bisa tulis disini ini harvest year ini tahun cropnya tahun panennya ditulis juga disini kemudian disini sebelah sini ada bean in ya bean in ini kopi yang kalian masukin ke dalam drum nanti berapa kilo bean out nya nanti setelah roastingan matang itu berapa kilo jadinya ada weight loss nya ada density weight loss ini jadi antara bean in dan bean out itu nanti setelah matang itu berapa persen penyusutannya itu kalian tulis disini weight loss nya terus ada density ini masa jenis kopinya ada moisture itu kadar airnya ada type of roasting nya tipe roasting kalian itu mau medium mau trik nya kalian gunakan misalkan kompleks terus kalian tulis juga disini kemudian disini tabel berikutnya ada ada menit ya ini ada menit ada 0 0 sampai 20 ya biasanya kenapa 0 sampai 20 karena biasanya kita ngerosting itu nggak lebih dari 20 menit untuk sekali per batch nya ini ada kolom lagi kemudian ada temperatur ini ada gas ada komen nah ini temperatur suhu beans nya ini gas ini tekanan ini gas nya ya misalkan ada low medium atau high terus ini ada komen ya keterangan dari hasil roastingan kalian nah kurang lebih seperti ini yang sudah kugunakan nah ini suhu suhunya kita catat nah nanti selama proses roasting itu bakal kita catat copy yang kita roasting apa keterangannya apa nanti nanti aku jelasin dulu ini aku tulis dulu copy yang akan aku roasting ya oke kurang lebih seperti ini tabelnya ini kalian bisa ikuti juga mungkin kalian butuh yang lebih detail kalian bisa lengkapi tapi yang seperti ini kurang lebih yang sederhana ya ini kalian bisa tulis dulu itu roaster namenya disini aku tulis roaster egg copy origin nya ini copy sumbalun tanggal roasting nya tanggal 10 disini terus ini varitasnya ada copy olada tipika prosesnya ini full wash tahun panen nya 2021 beans nya 1200 gram yang masuk density nya 725 gram per liter moisture nya 11% dan tipe roasting nya ini medium oke sekarang kita heating dulu mesinnya kemudian nanti bagaimana cara penulisannya aku sambil jelaskan sambil jalan oke oke copy nya kita mau timbang dulu 1200 gram ya ini nanti kita bakal ngeroasting pakai mesin ini ya si unyu-unyu ini kebetulan aku dibantu sama si rido ini kita timbang 1200 gram ya oke ini 1200 gram ya oke ini 1200 gram ya ini kopi yang bakal kita roasting ini penampilannya penampilannya oke ini keren banget sekarang kita mau heating dulu untuk mesin roasting nya ini yang ngeroasting siapa nih dong oke kita heating dulu mesin nya ya ini mesin roasting yang kapasitas 1 kg itu ya memang warnanya pink ini unyu banget keren hehehe kadang kita mau buat warna-warna itu sesuka hati lah ya mau yang bagusnya bagaimana tapi kebetulan ini akhirnya jatuh ke warna pink ya sekarang ini kita nyalakan dulu mesin nya oke ini sudah nyala karena disini aku pakai RPM sepertinya RPM nya pakai 60% untuk speed drum nya oke ini temperatur udah nyala sekarang tinggal nyalain kompornya ya ini mesin nya udah kita panaskan sekarang kita mau untuk apa namanya kita kita heating dulu sampai mesin nya di suhu 200 derajat kemudian kita turunkan sampai di suhu 170 ya tadi kita cas temperatur di suhu 170 sekarang kita lihat sekarang suhunya berapa ini suhunya masih di 65 derajat ini karena baru heating oke kita tunggu aja panas dulu kurang lebih kita heating 5 menit ya ya ini sudah mau masuk ke 170 derajat kita cas temp di 170 ya seperti tadi yang aku bilang sekarang bins nya kita taruh di uber dulu oke sekarang suhu 160 berarti 10 derajat lagi ini pertama menit 0 ya ini cas temp nya kita isi di 170 dulu 170 170 celcius tadi ini gas nya masuk di di low ya oke ini charge ya sedentar lagi kita bakal masukin bins nya nanti aku juga bakal masih lihat langsung ini ini tabel nya biar kalian bisa jelas ya oke ini bins sudah siap dan ini suhu sudah menunjukkan 170 derajat ini waktunya kita masukkan copy nya ya oke ini juga di tabel sudah kita isi 170 derajat sekarang kita masukkan timer kita on kan ini sudah mulai proses ya sambil jalan ini tabel kita isi nanti di menit pertama kita lihat suhu mesinnya berapa derajat dicatat disini ya menit pertama suhunya berapa dicatat menit kedua dicatat jadi semua proses roasting kita catat disini nah itulah fungsinya kita menggunakan roasting log manual seperti ini dan ketika kalian nanti merosting copy dengan jumlah dan jenis yang sama roasting log ini bisa digunakan lagi sebagai panduan kalian jadi roastingan kalian itu bisa konsisten dari pertama kedua ketiga dan selanjutnya nah itulah pentingnya kenapa kita harus menggunakan roasting log manual bagi yang sudah memiliki artisan ya jadi ada beberapa mesin yang sudah memiliki artisan itu bisa menggunakan artisan sebenarnya mesin ini sudah ada artisannya cuman disini aku ingin sharing ke kalian bagaimana cara menggunakan roasting log oke ini masuk menit pertama itu 73 derajat celcius kita catat disini menit pertama 73 derajat celcius ya nanti selama proses roasting ini tiap menit aku bakal catat disini ya nanti hasilnya seperti apa nanti aku bakal kasih lihat ke kalian oke sekarang ini sudah masuk menit kedua suhunya di 94 nah sekarang kita tulis disini menit kedua 94 94 derajat celcius dan ini sudah selesai turning point dan apinya kita mulai naikkan disini gasnya yang dari tadi pertama low kita naikkan jadi medium ya kita tulis M dan ini api sudah mulai kita besarkan ya nah ini sebentar lagi masuk menit ketiga jadi pada proses ini kopi sudah mengalami fase drying ya bagaimana dia mulai mengeluarkan kadar air yang ada di dalam biji kopi itu oke ini masuk menit ketiga 108 oke kita catat disini menit ketiga 108 108 derajat celcius nah ini seperti ini ya dicatat menit ketiga 108 derajat celcius nah seperti ini dengan gasnya ini apinya masih di medium juga oke sekarang kita catat aja terus sambil proses roasting aku juga harus memantau timer dan temperatur jadi kita harus teliti ya dalam proses roasting fungsinya apa sih ini supaya hasil roastingan kita bisa bagus dan konsisten itu aja fungsinya dan kita bisa memiliki lock seperti ini 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 adalah pedoman kita untuk posting selanjutnya oke ini sudah masuk menit ke-9 ya ini sudah masuk menit ke-9 oke menit ke-9 sekarang kita catat disini menit ke-9 194 dan ini sudah mulai masuk di first crack jadi ini api kita turunkan jadi eh turunkan lagi ke low medium ya oke sekarang api kita kecilkan dulu oke ini apinya sudah kita kecilkan dan kita kasih tanda disini di keterangannya ini adalah first crack nah sekarang kita lihat hasilnya dulu seperti apa hasilnya wow ini ya kalian bisa lihat nah seperti ini hasilnya sebentar lagi akan matang dan ini sebentar lagi masuk menit ke-10 ya di sini kita tulis menit ke-10 tadi 205 menit ke-10 205 dan ini kopinya sudah sebentar lagi developing sebentar lagi kita akan keluarkan ya karena kita nggak roasting di gelap sekali karena sudah bisa digunakan itu untuk manual drawing nah ini cepat banget kan kopinya oke ini bentar lagi akan finish oke biasanya kalau di fase-fase ini fase menegangkan nih jadi kalau kita salah developing kopi kita akhirnya nggak bagus matangnya ya dan ini sebentar lagi masuk ke menit 11 sepertinya kita akan finish di menit ke-11 nih oke ini masuk ke-11 208 sekarang kita tulis menit ke-11 208 derajat dan ini kita sudah finish oke sekarang waktunya kopinya kita keluarkan ya oke ini sudah sesuai levelnya yang sama yang kita inginkan oke sekarang kopinya kita keluarkan ya wih cakep banget hasilnya gimana nih keren kan cakep banget oke ini proses roasting kita sudah selesai dan sekarang apinya kita matikan berarti kita finish tadi di ini kita selesaikan dulu ya jatuhannya ya berarti kita finish di menit ke-11 kita finish di menit ke-11 suhu 208 dan ini kita tulis di keterangannya finish oke ini finish dan seperti apa jadinya kita lihat dari dekat hasil roastingan kita yang tadi ini wah seperti ini kurang lebih ya bagaimana nih kira-kira menurut kalian susah apa enggak nih menggunakan roasting lock pastinya enggak lah ya ini kan buat kebaikan kita semua ya terutama buat roster-roaster pemula nih jadi pentingnya menggunakan roasting lock supaya hasil roastingan kita bisa konsisten sekali enak tetap roastingnya tetap enak nah kurang lebih seperti itulah oke gimana nih tadi kalian sudah lihat proses dari awal sampai akhir ya kalau memang ada yang belum jelas kalian penasaran ingin tanya bisa tanya aja di komen tinggal tulis nanti aku bakal bales komen kalian satu-satu jangan bareng-bareng ya nanti aku susah ngetiknya aku bales satu-satu jadi aku harap kalian terutama untuk roster pemula nih ketika kalian ngerosting usahakan roasting lock itu ada karena apa kalau kalian enggak pakai roasting lock konsistensi kalian ngerosting itu sangat diragukan karena apa karena bisa jadi roasting kalian yang pertama kedua ketiga itu enggak sama levelnya atau mungkin settingan mesinnya enggak sama nah mungkin segitu aja dulu ya mengenai ini nanti kita akan diskusi lebih lanjut di komen dan semoga ini menjadi video yang bisa mereferensi kalian semua memberikan inspirasi buat kalian semua ya makasih banget buat waktu kalian yang sudah kalian luangin nih buat nonton channel sisi land copy jangan lupa juga untuk subscribe channel sisi land copy ya aku ucapin semoga kita sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax terima kasih